Anak naga, Bulim Hang Yun, jilip 31 Hahaha Pak Hang tertawa gelap Engkau memang panjang umur Kalau aku tidak berhasil mencari Han Leong, engkau pasti binasa Betul, Lam Hiee manggut-manggut sambil tersenyum Ayoh, mari kita masuk ke gubuk Pak Hang dan Tio Han Leong mengangguk Kemudian mereka bertiga masuk ke gubuk itu Han Leong Lam Hiee memandangnya seraya bertanya Bagaimana keadaanmu selama ini aku, Tio Han Leong menceritakan semua dan menambahkan Kini aku harus mencari Yong Yee Kuang dan pergi ke pulau Hong Hong Tu MGMM Lam Hiee manggut-manggut Itu memang harus engkau laksanakan, sebab engkau telah berjanji Ya, Tio Han Leong mengangguk Han Leong Lam Hiee memberi usul Apabila dalam waktu dua bulan engkau tidak berhasil mencari Yong Yee Kuang Maka engkau harus pergi ke pulau Hong Hong Tu Betul, Tio Han Leong manggut-manggut Terima kasih atas petunjuk Lo Chiang Pue Mereka bertiga terus bercakap-cakap Tak terasa hari sudah gelap Dua hari kemudian, Lam Hiee sudah pulihlah mengajak Pak Hang dan Tio Han Leong ke istana Tai Li menemui Toan Hong Ya Dengan penuh kegembiraan dan kehangatan Raja Tai Li menyambut kedatangan mereka Lalu mempersilahkan mereka duduk, dan para dayang segera menyuguhkan arak wangi Ha 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 Toan Hong Ya tertawa gembira sambil mengangkat cawannya Mari kita bersulang mereka bersulang sambil tertawa Setelah itu Lam Hiee berkata memberitahukan kepada Raja Tai Li Han Leong mahir ilmu pengobatan Kalau Pak Hang tidak membawanya ke tempat tinggalku Aku, aku pasti sudah binasa Lo Toan Hong Ya terkejut Kenapa sebab aku terkena pukulan beracun Lam Hiee menutur tentang kejadian itu Kini aku telah pulih berkat jasa Han Leong Oh Oh Toan Hong Ya manggut-manggut Sungguh di luar dugaan Padahal Han Leong masih muda kepandainya amat tinggi Sambung Pak Hang Kami berdua bukan tandingannya Oh Toan Hong Ya tampak kurang percaya Benarkah itu benar Lam Hiee manggut-manggut Kepandainya memang amat tinggi sekali Bukan main Toan Hong Ya semakin kagum pada Tio Han Leong Di saat bersamaan Tampak seorang Dayang tergopoh-gopoh Memasuki ruang itu dengan wajah pucat pasi Han Leong lapor Dayang itu Penyakit putra mahkota kamu Sekujur badannya dingin sekali Cepat panggil Tabib Sahut Toan Hong Ya Tabib istana sedang berpergian Hah wajah Toan Hong Ya langsung berubah pucat pias Kemudian bangkit berdiri dan berjalan mondar-mandir sambil bergumam Selaka betul-betul selaka Hang Ya ujar Pak Hang Bagaimana kalau Han Leong yang memeriksa putramu itu-itu Toan Hong Ya memandang Tio Han Leong Hang Ya ujar Tio Han Leong sungguh-sungguh Aku bersedia mengobati putra Hang Ya Baik Toan Hong Ya manggut-manggut Mari ikut aku ke kamar putraku Toan Hong Ya melangkah ke dalam Diikuti Lian Hiee, Pak Hang dan Tio Han Leong Tak lama kemudian Sampailah mereka di sebuah kamar Para Dayang yang berdiri disana segera memberi hormat Toan Hong Ya segera melangkah ke dalam Dan diikuti Lian Hiee, Pak Hang dan Tio Han Leong Putraku, Toan Hong Ya menghampiri Toan Cuan Ke yang berbaring di tempat tidur Anak itu berusia sekitar 12 tahun Badannya kurus sekali Bagaimana keadaanmu Ayah Anda Ananda, Toan Cuan Kie menatap Toan Hong Ya dengan meter redup Hang Ya, tanya Tio Han Leong Bolehkah aku mulai memeriksanya Silakan sahut Toan Hong Ya Tio Han Leong mulai memeriksa Nadi Toan Cuaikie Kemudian keningnya tampak berkerut-kerut Lama sekali barulah ia berhenti memeriksanya Han Leong, tanya Toan Hong Ya cemas Bagaimana keadaan Putraku Hang Ya Tio Han Leong memberitahukan Kalau Lian Hiee Lo Ciam Puee tidak mengajakku kemari Putra Hang Ya pasti tidak tertolong Oh Toan Hong Ya menatapnya Kalau begitu, Hang Ya tidak usah cemas Tio Han Leong KM senyum Aku sanggup menyembuhkan penyakitnya Han Leong, tanya Toan Hong Ya Sebetulnya Putraku mengidap penyakit apa? Kenapa tabib istana dan tabib lain Tidak mengetahuinya Putra Hang Ya mengidap penyakit Hian Tian Puee Cok Kekurangan hawa hangat Di dalam tubuhnya sehingga tubuhnya Kian Hari Tian bertambah lemah Tio Han Leong memberitahukan Itu adalah penyakit bawaan lahir Lagi pula Putra Hang Ya lahir 7 bulan Karena itu, kondisi badannya amat lemah ketika lahir Betul, Toan Hong Ya manggut-manggut Karena itu, maka sejak lahir Putra Hang Ya sudah diberikan obat kuat yang tidak cocok dengan tubuhnya Maka membuat tubuhnya sering kedinginan ketika ia mulai tumbuh besar Tio Han Leong menjelaskan Oh karena itu, tubuhnya harus diisi dengan hawa hangat Han Leong Ujar Toan Hong Ya Tolonglah Putra Ku N.G. Tio Han Leong mengangguk Lalu membuka baju Toan Cuan Kiai Setelah itu, sepasang telapak tangannya ditempelkan pada pusar anak itu Sekaligus mengerahkan kiu yang sinkeng ke dalam tubuhnya Toan Hong Ya, Lam Kiai dan Pak Hong terus memperhatikan Berselang beberapa saat, wajah Toan Cuan Kiai yang kucat pias tampak mulai memerah Bahkan tubuhnya tidak menggigil lagi Betapa girangnya Toan Hong Ya menyaksikan keadaan putranya Begitu pula Lam Kiai dan Pak Hong Tio Han Leong tampak tersenyum Kemudian berhenti mengerahkan kiu yang sinkengnya Adik kecil, ujarnya lembut Engkau jangan khawatir, sebab kini engkau sudah sembuh Hanya masih harus makan obat Terima kasih, ucap Toan Cuan Kiai Tio Han Leong segera membuka resep lalu diberikan kepada Toan Hong Ya Beli tiga bungkus saja setelah makan obat itu Putra Hong Ya pasti sehat seperti anak lain, katanya Terima kasih, Han Leong Ucap Toan Hong Ya sambil menerima resep itu Terima kasih, ayah anda panggil Toan Cuan Kiai sambil bangun Ananda sudah tidak merasa dingin lagi Jangan bangun, nak tetaplah berbaring di tempat tidur Saja ujar Toan Hong Ya Tidak apa-apa, Hong Ya, selapi Yohan Leong Dia memang harus bergerak, tidak boleh terus berbaring di tempat tidur Oh Oh Toan Hong Ya manggut-manggut Kakak, Toan Cuan Kiai mendekati Tio Han Leong Kakak sungguh hebat, aku ingin seperti kakak bagus Tio Han Leong manggut-manggut Kalau begitu engkau harus berguru kepada Leng Hie Loh Chiam Puei Ya, Toan Cuan Kiai mengangguk Han Leong Leng Hiei heran Kenapa engkau menyuruh dia berguru kepadaku Sebab Loh Chiam Puei memiliki ilmu hutbun Pan Yok Sin Kang Yang amat bermanfaat bagi tubuhnya Oh Oh Leng Hiei manggut-manggut Ternyata begitu baiklah aku pasti menerimanya sebagai murid Hahaha Toan Hong Ya tertawa gelap Engkau memang saudaraku yang baik Hahaha Ah 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 Leng Hiei menghela nafas panjang Tidak percuma aku mengajak Han Leong kemari Dia menyelamatkan nyawaku dan nyawacuhan kie Kita berhutang budi kepadanya Leng Hie Loh Chiam Puei Jangan berkata begitu ujar Tio Han Leong cepat Aku, aku menjadi tidak enak Hahaha Toan Hong Ya tertawa terbahak-bahak Han Leong Kami memang berhutang budi kepadamu Hang Ya Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala Jangan berkata begitu Menolong sesama manusia adalah tugas kita bersama Bagus, bagus Toan Hong Ya manggut-manggut Kalau aku memberimu uang emas atau uang perak Tentunya engkau akan menolak Ya kan ya, Tio Han Leong mengangguk Karena itu, ujar Toan Hong Ya serius Aku akan menghadiahkan suatu benda kepadamu Itu hadiah dari Raja Butan untukku Namun alangkah baiknya aku hadiahkan kepadamu Hang Ya, engkau jangan menolak Sebab engkau mahir ilmu pengobatan Maka benda itu amat berguna bagimu Seru Toan Hong Ya Hang Ya, tanya Pak Hang Sebetulnya engkau ingin menghadiahkan apa Kepada Han Leong Imko Buah yang mengandung hawa dingin Jawab Toan Hong yang memberitahukan Hadiah dari Raja Butan Kini akan ku hadiahkan kepada Han Leong Imko Tio Han Leong terperanjat Itu buah yang langka, tergolong buah ajaib pula Betul Toan Hong Ya Manggut-manggut Raja Butan pun memberitahukan kepadaku Namun beliau sama sekali tidak tahu kera makannya Maka buah itu beliau hadiahkan kepadaku Oh Oh Tio Han Leong Manggut-manggut Aku pun tidak tahu hasil buah itu Jadi lebih baik ku hadiahkan kepadamu saja Ujar Toan Hong Ya sambil tersenyum Sebar engkau mahir ilmu pengobatan Tentunya tahu harus diapakan buah itu Tapi, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala Buah itu amat berharga Lebih baik Toan Hong Ya menyimpannya Percuma, Toan Hong Ya menggeleng-gelengkan kepala Sudah hampir sepuluh tahun aku menyimpan buah LMK itu Buktinya tidak bermanfaat bagiku oleh karena itu Alangkah baiknya ku hadiahkan kepadamu Tapi, Han Leong, desak lem hiye Engkau tidak boleh menolak Sebab kemungkinan besar ada gunanya engkau menyimpan buah itu Baiklah, Tio Han Leong mengangguk Aku akan ke kamarku mengambil buah itu Ujar Toan Hong Ya lalu berjalan ke kamarnya Tak seberapa lama kemudian Dia sudah kembali dan membawa sebuah kotak kecil Han Leong, buah itu ku simpan di dalam kotak kecil ini Terimalah terima kasih Hang Ya, ucap Tio Han Leong sambil menerima kotak kecil itu Kemudian disimpan di dalam bajunya Han Leong, tanya Pak Hang ingin mengetahuinya Bolehkah engkau memberitahukan tentang khasiat obat itu Khasiatnya mempertinggi Wee Kang orang yang belajar LM Ken Tenaga yang mengandung hawa dingin Itu pun harus tahu dosisnya Sebab kalau kelebihan dosis Orang tersebut akan berubah jadi banci Oh Pak Hang terbelalak Bagaimana kalau wanita yang memakannya Apabila kelebihan dosis Maka seumur hidup wanita itu tidak bisa punya anak Maka harus tahu jelas mengenai itu Tio Han Leong menjelaskan Aku tahu tentang buah itu dari Bu Beng Sian Su Oh oh Pak Hang manggut-manggut Han Leong, sungguh luas pengetahuan Bu Aku semakin kagum padamu Lo Cian Pue, wajah Tio Han Leong tampak kemerah-merahan Jangan terlampau memuji diriku Engkau memang luar biasa Pak Hang menggeleng-gelengkan kepala Engkau mahir silat, sastra dan lain sebagainya Itu membuat kami kagum sekali Betul, Toan Hang ya manggut-manggut Han Leong, boleh dikatakan engkau pendekar sakti Hang ya, Tio Han Leong menundukan kepala Han Leong, Lam Hie menepuk bahunya Engkau memang pemuda yang baik Sama sekali tidak bersifat angkuh Aku salut kepadamu Sungguh lo Cian Pue, Tio Han Leong menunggakan kepalanya Kemudian memandang Toan Hang ya seraya berkata Hang ya, aku mau mohon pamit Apa Toan Hang ya terbelalak? Kenapa begitu cepat? Sebab aku harus cepat-cepat kembali ke Tionggoan Mencari seseorang setelah itu Aku masih memburu waktu untuk ke Tonghai Tio Han Leong memberitahukan Oleh karena itu, aku harus mohon pamit sekarang Han Leong, bagaimana kalau engkau berangkat esok saja Agar kita bisa mengobrol malam ini Kata Toan Hang ya dengan tersenyum Tio Han Leong berpikir sejenak Kemudian mengangguk Ya, Hang ya, hahaha Toan Hang ya tertawa gembira Pokoknya malam ini aku harus menjamu kalian Hahaha, malam harinya Toan Hang ya menjamu mereka bertiga Bahkan perjamuan itu dimeriahkan pula Dengan musik dan berbagai tarian Keesokan harinya Berangkatlah Tio Han Leong kembali ke Tionggoan Bapak 61 berlayar ke pulau Hong Hong Tu Begitu tiba di Tionggoan Tio Han Leong langsung mencari Ong Ye Kuang Namun sudah dua bulan ia mencari ke sana kemari Sama sekali tidak menemukan jejak pemuda itu Akhirnya ia mengambil keputusan untuk berangkat ke pesisir timur Untuk berlayar ke pulau Hong Hong Tu Oleh karena itu, ia mulai melakukan perjalanan ke timur Justru sungguh di luar dugaan Di tengah perjalanan ia berjumpa dengan Ouyang Bun Yang sedang mencari putrinya Saudara Han Leong, betapa gembiranya Ouyang Bun Tak disangka kita berjumpa di sini Saudara Ouyang Bun Tio Han Leong tersenyum Kemudian memegang bahunya seraya bertanya Bagaimana keadaanmu selama ini baik-baik saja Bagaimana keadaanmu aku pun baik-baik saja Tio Han Leong memandangnya seraya berkata Sungguh kebetulan kita berjumpa di sini Oh ya, aku, wajah Ouyang Bun tampak murung sekali Belum berhasil menemukan putriku Dia entah di mana justru aku akan katakan Barusan sungguh kebetulan kita berjumpa di sini Sahut Tio Han Leong Sebab aku akan menyampaikan kabar berita Kepadamu mengenai putrimu itu Oh, engkau tahu dia berada di mana ya Tio Han Leong mengangguk dan memberitahukan Bu Simho Atsu telah binasa Namun putrimu tidak bersamanya Tio Han Leong menutur tentang semua itu Ouyang Bun mendengar dengan penuh perhatian Dan wajahnya mulai tampak berseri Oh oh lah menarik nafas lega Jadi kini putriku berada di gunung Altaia Tio Han Leong mengangguk Engkau boleh kesana menengoknya Saudara Han Leong Ouyang Bun menatap haru Terima kasih Kalau engkau bertemu Paman Kamek Kepadamu Ujar Ouyang Bun Mudah-mudahan kelak aku dapat membalas Sampai jumpa Ouyang Bun melesat pergi Sedangkan Tio Han Leong menarik nafas lega Lalu melanjutkan perjalanannya Sementara Ouyang Bun terus melakukan perjalanan ke gunung Altaia 7-8 hari kemudian Ia sudah tiba di kaki gunung itu Ketika ia sedang mendaki Mendadak muncul dua wanita menghadangnya Mereka ternyata Yan Yan dan LNG-LNG Berhenti bentak Yan Yan sambil menatapnya tajam Siapa engkau dan ada apa datang kemari Maaf Ouyang Bun segera memberi hormat Namaku Ouyang Bun Kebetulan aku berjumpa Tio Han Leong Dia menyuruhku kemari menengok putriku Oh Yan Yan mengerutkan kening Putrimu bernama Ouyang Hoi Sian Betul, betul Wajah Ouyang Bun langsung berseri Mari ikut kami ke puncak ajak Yan Yan Mereka lalu melesat ke puncak gunung itu Dan tak seberapa lama kemudian mereka sudah tiba di sana Yan Yan dan LNG-LNG mengajaknya masuk ke rumah kami Tian Silakan duduk ucap Yan Yan Aku akan melapor dulu Engkau tunggu di sini Jangan ke mana-mana ya Ouyang Bun duduk Yan Yan masuk ke dalam Namun tidak lama kemudian sudah kembali bersama Kame Tian dan Li Hang Suan Ouyang Bun segera bangkit dari tempat duduknya Dan langsung memberi hormat kepada mereka Silakan duduk ucap Kame Tian sambil duduk Dan Li Hang Suan duduk di sisinya Terima kasih ucap Ouyang Bun sambil duduk Engkau Ouyang Bun Ayah Ouyang Hoi Sian tanya Kame Tian Ya Ouyang Bun mengangguk Aku bertemu Tio Han Iliong Dia yang memberitahukan kepadaku maka aku kemari Oh Oh Kame Tian Manggut-Manggut Oh Ya Ouyang Bun memberitahukan Dia menyuruhku bilang kepada Tuan bahwa dia masih terus mencari Ouyang Kuang MGMM Kame Tian Manggut-Manggut lagi Kemudian memandang Yan Yan Seraya berkata Bahwa Huy Sian kemarin ya Yan Yan segera masuk ke dalam Tak seberapa lama kemudian Wanita itu sudah kembali bersama Ouyang Hoi Sian dan Kame Xiao Cui Begitu melihat Ouyang Bun Gadis kecil itu langsung berseru sambil berlan-lari menghampirinya Ayah-ayah nak metu Ouyang Bun bersimbah aira memeluk putrinya rat-rat lalu membelainya dengan penuh kasih sayang Nak, ayah, seru Huy Sian terisak-isak Paman dan bibi yang menyelamatkanku dari tangan pendepta jahat itu ayah sudah tahu Ouyang Bun terus membelainya Ayah gembira sekali Paman mau membawa adik Huy Sian pulang ke Tionggoan Tanya Kame Xiao Cui mendadak Tidak, Ouyang Bun menggelengkan kepala Dia boleh tetap tinggal di sini menemanimu Oh wajah Kame Xiao Cui berseri Terima kasih, Paman Ouyang Bun Kame Tian menatapnya Engkau masih ingin kembali ke Tionggoan Tuan Sebetulnya aku sudah bosan berkecimpung dalam rimba persilatan Maka kalau Tuan mengizinkan Aku, aku ingin tinggal di sini Jawab Ouyang Bun sungguh-sungguh dan menambahkan Pemandangan di sini amat indah sekali Di sini merupakan tempat tinggal yang tenang dan damai Oh Kame Tian tersenyum Betulkah engkau ingin tinggal di sini ya Ouyang Bun mengangguk Baiklah, Kame Tian mangguk-mangguk Engkau boleh tinggal di sini Terima kasih Tuan Terima kasih Ucap Ouyang Bun dengan rasa haru Ayah betapa gembiranya Ouyang Hui Sian Kemudian gadis kecil itu pun mengucapkan terima kasih kepada Kame Tian dan Li Hang Suan Terima kasih, Paman Terima kasih Bibi Hahaha Kame Tian tertawa gembira Lalu memandang Li Hang Suan Seraya berkata Istriku, mudah-mudahan Mudah-mudahan Hon Leung dapat mencari Li Hang Suan dan mengusulkan Suamiku, setelah kitab itu dikembalikan Alangkah baiknya dibakar saja Betul, Kame Tian mangguk-manggut Aku setuju Kitab itu memang harus dibakar Agar tidak menimbulkan masalah lagi Sementara itu, Tio Hon Leung telah tiba di pesisir timur Tampak beberapa buah kapal berlabuh di sana Tio Hon Leung mendekati salah sebuah kapal tersebut Di saat bersamaan, muncul beberapa orang menghampirinya Siapa saudara, mau apa kemari Tanya salah seorang dari mereka sambil menatapnya dengan penuh perhatian Namaku Tio Hon Leung Aku kemari mencari orang yang bersedia mengantarku ke pulau Hong Hong Tu Oh oh mereka segera memberi hormat Ternyata Tio Xiao Hiap maaf Kami tidak mengetahuinya tidak apa-apa Tio Hon Leung tersenyum Tio Xiao Hiap, salah seorang memberitahukan Sudah dua bulan lebih kami menunggu di sini Itu adalah perintah dari Sian Li Oh oh Tio Hon Leung mangguk-manggut Saudara-saudara, apakah kalian sudi mengantarku ke pulau Hong Hong Tu tanyanya Itu memang tugas kami Sahut salah seorang itu sambil tertawa Tio Xiao Hiap mari ikut kami ke kapal Ya, Tio Hon Leung, mengangguk Lalu mengikuti mereka ke kapal Berselang beberapa saat kemudian Tampak sebuah kapal mulai meninggalkan pesisir itu setelah berlayar dua hari Barulah kapal itu sampai di pulau Hong Hong Tu Sebelum berlabuh, salah seorang awak kapal memasang kembang api Kemudian kembang api itu meluncur ke atas Tio Hon Leung tahu ilu merupakan suatu tanda untuk pihak Hong Hong Tu Ketika kapal berlabuh, Tio Hon Leung melihat belasan orang berdiri di darat Tampak pula Tong Hai Sian Li berdiri di sana dengan wajah cerah ceria Mari kita turun ajak salah seorang sambil tersenyum Sian Li sudah menunggu di sana Tio Hon Leung mengangguk dan sekaligus meloncat turun ke hadapan Tong Hai Sian Li Betapa kagumnya pihak Hong Hong Tu Sebab dengan jarak hampir 30 dipat Tio Hon Leung hanya sekali meloncat sudah sampai di hadapan Tong Hai Sian Li Han Leung, Tong Hai Sian Li memandangnya dengan mata berbinar-binar Sudah lama aku menunggu kedatanganmu, maaf, ucap Tio Hon Leung Karena ada sedikit halangan, maka aku terlambat datang Aku kira engkau ingkar janji, bisik Tong Hai Sian Li Kalau dalam bulan ini engkau belum datang, aku pasti ke Tionggoan Aku tidak akan ingkar janji, sahut Tio Hon Leung sambil tersenyum dan menambahkan Apa yang telah ku janjikan, pasti ku tepati, bagus Tong Hai Sian Li Sok Cheng manggut-manggut Aku paling senang pemuda yang bersifat demikian, oh Tio Hon Leung tersentak Sok Cheng, eh Aku, wajah Tong Hai Sian Li kemerah-merahan, kemudian menundukan kepala Sok Cheng, ujar Tio Hon Leung Tolong antar aku menemui ayahmu agar urusanku di sini cepat beres baik Tong Hai Sian Li mengangguk, lalu mengantar Tio Hon Leung ke tempat tinggalnya Gadis itu berjalan dengan santai sekali, bahkan sesekali ia pun mencuri meliriknya Sungguh indah pemandangan di sini dan hawa udaranya pun amat sejuk Menyegarkan ujar Tio Hon Leung sambil menarik nafas dalam-dalam menghirup udara Engkau suka pulau ini tanya Tong Hai Sian Li mendadak Suka, Tio Hon Leung mengangguk Kalau begitu, Tong Hai Sian Li mengerlingnya Engkau boleh tinggal di sini, itu tidak mungkin Sebab aku masih ada urusan di Tionggoan Sahut Tio Hon Leung sambil tersenyum Han Leung, Tong Hai Sian Li ingin mengatakan sesuatu Namun ditelan kembali dan wajahnya tampak kemerah-merahan Ya, ada apa sahut Tio Hon Leung? Tidak, Tong Hai Sian Li agak tergagap Maksudku, ayahku pasti gembira sekali atas kedatanganmu Oh Tio Hon Leung tersenyum Berselang beberapa saat, terlihat sebuah bangunan yang amat besar dan indah sekali Dan belasan penjaga berdiri di depan pintu pagar Begilu melihat Tong Hai Sian Li, mereka segera memberi hormat Sian Li, Tocu, majikan pulau, sudah menunggu di ruang depan Tong Hai Sian Li manggut-manggut Kemudian memandang Tio Hon Leung seraya berkata Mari kita masuk Ya, Tio Hon Leung mengangguk Setelah melewati halaman yang amat luas Barulah sampai di depan rumahnya Sambil tersenyum Tong Hai Sian Li mengajak Tio Hon Leung masuk Para penjaga langsung memberi hormat Lalu memandang Tio Hon Leung seraya berkata Silakan masuk Tio Hon Leung Terima kasih ucap Tio Hon Leung Lalu mengikuti Tong Hai Sian Li masuk ke dalam Tampak seorang lelaki berusia enam puluhan duduk di sana Ketika melihat Tio Hon Leung lelaki itu tertawa gelak Lo Chiam Poe, terimalah hormatku Ucap Tio Hon Leung sambil memberi hormat kepada lelaki tua itu Hahaha lelaki tua itu ternyata Tong Hai Sian Jin Ayah Tong Hai Sian Li Silakan duduk terima kasih Ucap Tio Hon Leung sambil duduk Ayah, dia adalah Tio Hon Leung Tong Hai Sian Li memperkenalkan Han Leung, orang tua ini adalah ayahku Tio Hon Leung manggut-manggut Sedangkan Tio Hon Leung terus tertawa gelak Hahaha ayah sudah tahu Ayah sudah tahu Tong Hai Sian Li memandang Tio Hon Leung dengan penuh perhatian Bagus, bagus memang tampan dan sopan santun Hahaha, ayah, wajah Tong Hai Sian Li memerah MGMMM Tong Hai Sian Jin manggut-manggut Tong Hai Sian Li, memang aku yang mengutusnya ke Tionggoan Tapi, dia malah membuat tonar di sana Ayah Tong Hai Sian Li cemberut Aku tidak membuat tonar di sana Melainkan menuruti perintah ayah Hahaha Tong Hai Sian Jin tertawa terbahak-bahak Kalau Tio Hon Leung tidak muncul menundukanmu Bukankah engkau akan bertambah angkul hayah Tong Hai Sian Li membanting-banting kaki Han Leung memang berkepandayan tinggi Dia dapat mengalahkanku MGMM Tong Hai Sian Jin manggut-manggut Kemudian menatap Tio Hon Leung Saya bertanya, Han Leung, siapa orang tuamu? Ayahku bernama Tio Buki, ibuku bernama Tio Beng Hah Tong Hai Sian Jin terbelalak Tio Buki, ketua Beng kau itu ayahmu ya Tio Hon Leung mengangguk Pantas engkau berkepandayan begitu tinggi Ternyata engkau putra Tio Buki Tocu Kenal ayahku aku tidak pernah ke Tionggoan Bagaimana mungkin aku kenal ayahmu? Tapi, aku pernah mendengar mengenai sepak terjang ayahmu Dia seorang pahlawan yang merobohkan dinasti Goan Mongo sudah lama ku dengar nama besar ayahmu Kini ayahmu berada di mana tinggal di culau Hong Hong Tu di Laut Pak Hai Hahaha Tong Hai Sian Jin tertawa Aku tinggal di pulau Hong Hong Tu di Tong Hai Dia tinggal di culau Hong Hong Tu di Pak Hai Itu sungguh cocok sekali Hahaha Tocu Tio Hon Leung heran akan ucapan Tong Hai Sian Jin Han Leung, tanya Tong Hai Sian Jin Tahukah engkau apa sebabnya kami mengundangmu ke Maritau Tio Hon Leung mengangguk Untuk menerjemahkan sebuah kitab yang bertulisan Tiantok betul Tong Hai Sian Jin manggut-manggut Selain itu aku pun ingin menguji kepandayanmu Tocu Tio Hon Leung mengerutkan kening Jangan menolak ujar Tong Hai Sian Jin sambil tersenyum Aku akan mengujimu dengan tiga jurus pukulan Engkau boleh menangkis dan menyerangku pula Tocu Tio Hon Leung menggeleng-gelengkan kepala Engkau tidak boleh menolak Sebab kalau engkau menolak Sama saja tidak menghargaiku Tandas Tong Hai Sian Jin Harap engkau mengerti baiklah Tio Hon Leung mengangguk Hahaha Tong Hai Sian Jin tertawa gembira Bagus, bagus Mari kita ke tengah-tengah ruangan Tio Hon Leung mengangguk Kemudian mereka berdua bangkit berdiri dan berjalan ke tengah-tengah ruangan Mereka berdua berdiri berhadap-hadapan Kemudian Tong Hai Sian Jin tersenyum seraya berkata Kira kita bertanding begini saja Usul Tong Hai Sian Jin Aku menyerangmu tiga jurus Setelah itu barulah engkau menyerangku tiga jurus juga Baik Tio Hon Leung mengangguk dan bertanya Bolehkah berkelit? Tentu boleh Tong Hai Sian Jin manggut-manggut Bahkan juga boleh menangkis Kalau begitu Ujar Tio Hon Leung Silakan Tocu menyerang Lebih dulu aku akan berusaha bertelit atau menangkis Hati-hati Tong Hai Sian Jin mengerahkan Wee Kangnya Sehingga wajahnya tampak memerah Tio Hon Leung pun segera mengerahkan Kew Yang Sien Kang Lah tahu bahwa Tong Hai Sian Jin berkepandaian amat tinggi Lagi putar tidak main-main Jurus pertama seru Tong Hai Sian Jin sambil menyerang Betapa dasyatnya serangan itu Sehingga menimbulkan suara menderu-deru bagaikan ombak Terkejut juga Tio Hon Leung akan serangan itu Maka segeralah ia meloncat mundur Akan tetapi Di saat ia meloncat mundur Di saat itu pula Tong Hai Sian Jin sudah menyerangnya dengan jurus kedua Membuat Tio Hon Leung tidak sempat berkelit Namun masih sempat baginya mengerahkan Kian Kun Tai Lo Sien Kang Lalu menangkis serangan itu Dengan jurus Kian Kun Tai Lo Bu Pien Alam semesta tiada batas Belah am terdengar suara benturan Yang memekakkan telinga Tong Hai Sian Jin terhuyung-huyung Ke belakang beberapa langkah Sedangkan Tio Hon Leung hanya mundur dua langkah Itu sungguh mengejutkan para penonton Bahkan Tong Hai Sian Li Nyaris menjerit saking terkejutnya Bukan main ujar Tong Hai Sian Jin setelah berdiri tegak Hon Leung, engkau sungguh hebat Pantas putriku kalah menghadapi Munah ini Jurus ketiga hati-hatilah Tio Hon Leung mengangguk Di saat bersamaan Tong Hai Sian Jin menyerangnya dengan sepenuh tenaga Tio Hon Leung ingin berkelit Tapi terlambat sehingga ia terpaksa menangkis serangan yang amat dasyat itu Menggunakan jurus Kian Kun Tai Lo Ka We I Cong Segala galanya kembali ke alam semesta Belah am titik terdengar suara benturan yang amat keras Bahkan terasa bergoncang pula ruangan itu Belah am titik Hon Leung terhoyung ke belakang Sedangkan Tong Hai Sian Jin terpental hampir tujuh depa Namun setelah itu, ia masih dapat berdiri tegak Ayah, seru Tong Hai Sian Li sambil melesat ke ayahnya Ayah terluka Hahaha Tong Hai Sian Jin tertawa gelap Kalau Han Leung tidak bermurah hati kepada ayah Saat ini ayah pasti sudah terkapar jadi mayat Ayah, Tong Hai Sian Li menarik nafas lega Syukurlah ayah tidak terluka sama sekali Tocu Tio Hon Leung mendekatinya sambil memberi hormat Aku, aku mohon maaf tidak apa-apa Tong Hai Sian Jin tersenyum dan memandannya dengan penuh kekaguman Engkau sungguh hebat Maka engkau tidak perlu menyerangku lagi Aku pasti tak kuat menangkis seranganmu Tocu, Tio Hon Leung merasa tidak enak dalam hati Sekali lagi aku mohon maaf Hahaha Tong Hai Sian Jin tertawa gelap Jangan merasa tidak enak dalam hati Sebab aku yang mendesakmu bertanding Tiga jurus Han Leung Wajah Tong Hai Sian Li berseri-seri Aku sangka engkau dapat mengalahkan ayahku Aku, Tio Hon Leung menundukan kepala Mari kita kembali ke tempat duduk Ajak Tong Hai Sian Jin Mereka kembali ke tempat duduk Tong Hai Sian Pernatapnya dengan penuh kekaguman Lumu apa yang engkau gunakan tadi Kian Pun Tai Lo Sin Kang Siapa yang mengajarmu Bu Beng Sian Su Han Leung Tong Hai Sian Jin menghela nafas panjang Sungguh hebat ilmu itu Kalau tadi engkau tidak mengurangi lowekangmu Aku pasti sudah binasa Tocu, Han Leung, Tong Hai Sian Jin menatapnya Pantas engkau tidak mau bertanding denganku Ternyata engkau sudah tahu aku pasti kalah Tocu, jangan berkata begitu Aku, aku menjadi tidak enak Tio Hon Leung menggeleng-gelengkan kepala Terus terang Ketika Sok Cheng memberitahukan kepada aku Bahwa engkau berkepandaian tinggi sekali Aku sama sekali tidak percaya Maka tadi aku Ak-a-ah malah mempermalukan diri sendiri Tocu, aku mohon maaf Tidak apa-apa Tong Hai Sian Jin tertawa Haha aku justru merasa girang sekali Sekarang aku akan ke kamar mengambil kitab itu Tong Hai Sian Jin segera pergi ke kamarnya Sedangkan Tong Hai Sian Li terus menatap Tio Hon Leung dengan metle Tak berkedip Eh 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 Tio Hon Leung tercengang Kenapa engkau menatapku dengan kera begitu Aku, sahut Tong Hai Sian Li sambil menundukan kepala Aku kagum sekali padamu Sok Cheng, Tio Hon Leung menghela nafas panjang Di saat bersamaan Tampak Tong Hai Sian Jin kembali ke ruangan itu Dengan membawa sebuah kitab Inilah kitab yang bertulisan Tiantok Bisakah engkau menerjemahkannya mudah-mudahan jawab Tio Hon Leung Tong Hai Sian Jin menyerahkan kitab itu kepada Tio Hon Leung Setelah menerima kitab itu Mulailah Tio Hon Leung membacanya Han Leung, tanya Tong Hai Sian Li Engkau mengerti semua tulisan itu mengerti Tio Hon Leung mengangguk Oh mulut Tong Hai Sian Li ternganga lebar Engkau memang hebat sekali Kalau mau belajar Engkau pun pasti mengerti Ujar Tio Hon Leung Tong Hai Sian Li tidak mau menyianyikan kesempatan Maka gadis itu langsung berkata Han Leung, ajarilah aku tulisan Tiantok itu Tio Hon Leung tertegun Aku, aku tidak punya waktu Apa Tong Hai Sian Li cemberut? Tadi engkau bilang mau mengejarku Sekarang malah bilang tidak punya waktu Bagaimana sih engkau tadi aku bilang Kalau engkau mau belajar Aku tidak bilang mau mengajarmu Lonah Tong Hai Sian Li tersenyum Aku justru mau belajar Maka engkau harus mengajarku Eh 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 Lo Hon Long terbelalak Han Leung Tong Hai Sian Jin tersenyum Ajarilah dia agar tidak merasa kecewa Tapi aku harus segera kembali ke Tionggoan Tinggalah di sini beberapa hari Tidak akan merepotkan mukan Ujar Tong Hai Sian Jin Sambil tertawa kemudian bertanya Sebetulnya kitab apa itu Ih Kinteng? Kitab pusaka pemindahan urat nadi Tio Hon Leung memberitahukan Kitab ini pasti berasal dari Tiantok Berisi semacam pelajaran ilmu Terlalu akang tingkat tinggi Oh Tong Hai Sian Jin tampak gembira sekali Hon Leung Kapan engkau akan mulai menerjemahkannya? Sekarang, kalau begitu Aku akan menyuruh Sok Cheng untuk mengantarmu ke kamar Lebih tenang engkau menerjemahkannya di dalam kamar Cukup di sini saja Tio Hon Leung tersenyum Sebab aku pun akan mengajar Sok Cheng tulisan Tiantok Oh Tong Hai Sian Jin melirik putrinya Hon Leung, ujar Tong Hai Sian Li sambil memandangnya Bukankah lebih baik di dalam kamar saja Lebih baik di sini Sebab tidak baik kita berdua berada di dalam kamar Sahuti Hon Leung Engkau, wajah Tong Hai Sian Li kemerah-merahan engkau Hahaha Tong Hai Sian Jin tertawa gelap Sok Cheng, cepatlah siapkan kertas Pit dan tinta hitang ya Tong Hai Sian Li segera menyiapkan semua itu di atas meja Han Leung Tong Hai Sian Jin tersenyum Engkau boleh mulai menerjemahkan kitab itu Tio Hon Leung mengangguk Lalu duduk dekat meja itu Tong Hai Sian Li segera duduk di sisinya dengan wajah berseri-seri Ketika berada di kuil Siauling Sie Engkau kok bisa menulis huruf Tiantok Tanya Tio Hon Leung mendadak Aku cuma meniru Sahut Tong Hai Sian Li sambil tersenyum Tapi sama sekali tidak tahu artinya Kalau begitu Tio Hon Leung manggut-manggut Aku akan mulai mengajarmu sekaligus menerjemahkan kitab ini Apakah tidak akan mengganggu konsentrasimu Tanya Tong Hai Sian Li lembut Tentu tidak Hon Leung Sebetulnya aku tidak berniat belajar tulisan Tiantok Tong Hai Sian Li merendahkan suaranya Hanya saja Ingin mendekatimu Ah 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 Tio Hon Leung menghela nafas panjang Kemudian mulai menerjemahkan kitab itu dengan tulisan Hon Eh 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 Tong Hai Sian Li tercengang Kenapa engkau menghela nafas panjang? Apakah ada sesuatu terganjal dalam hatimu? Tidak Tio Hon Leung menggelengkan kepala Sok Cheng Kalau mau mengobrol Lebih baik tunggu aku selesai menerjemahkan kitab ini Ya Tong Hai Sian Li mengangguk Gadis itu terus memperhatikan Tio Hon Leung yang sedang menerjemahkan kitab itu Betapa kagumnya akan tulisan Tio Hon Leung yang begitu indah Dan itu sungguh di luar dugaannya Kitab itu tidak begitu tebal Maka Tio Hon Leung tidak begitu lama menyelesaikannya Dan itu sungguh mengejutkan Tong Hai Sian Li Ayah-ayah seru gadis itu Ayah, Tong Hai Sian Jin yang duduk diam dengan metel Terpejamkan itu tampak tersentak Ada apa, ada apa sahutnya? Ayah, Hon Leung sudah usai menerjemahkan kitab itu Tong Hai Sian Li memberitahukan Hah? Apa Tong Hai Sian Jin terbelalak? B. Begitu cepat memang sudah selesai Sahut Tio Hon Leung Lalu mengembalikan kitab itu sekaligus menyerahkan kertas-kertas yang bertulisan Hon Harap Tocu simpan baik-baik Jangan sampai terjatuh ke tangan penjahat Tong Hai Sian Jin Mengangguk sambil menerima kitab dan kertas-kertas tersebut Kemudian membacanya dan tak lama wajahnya tampak berseri-seri Ini, ini merupakan pelajaran luokang yang amat tinggi Ujarnya sambil tertawa gembira Oleh karena itu, janganlah sampai terjatuh ke tangan penjahat Tio Hon Leung mengingatkan Jangan khawatir aku pasti menyimpannya dengan hati-hati sekali Sahut Teng Hai Sian Jin Oh ya, bagaimana kalau kita belajar bersama terima kasih, Tocu, ucap Tio Hon Leung Itu tidak perlu, sebab aku sudah menghafalnya Apa Teng Hai Sian Jin terbelalak? Engkau, engkau telah menghafal seluruhnya ya Tio Hon Leung mengangguk dan memberitahukan Apabila Tocu berhasil menguasai ilmu itu Maka Tocu pun tidak mempanditotok Sebab Tocu dapat menggeserkan semua jalan darah di tubuh Tocu Selain itu, luokang Tocu pun pasti bertambah tinggi Oh Teng Hai Sian Jin semakin kagum pada Tio Hon Leung Lalu membaca lagi dan tiba-tiba keningnya berkerut Ada apa? Ayah tanya Teng Hai Sian Li Ayah kurang mengerti yang ini Teng Hai Sian Jin menghela nafas panjang Dalam sekali artinya Yang mana? Tanya Tio Hon Leung Yang ini, Teng Hai Sian Jin memberitahukan Tio Hon Leung segera membacanya Setelah itu ia pun memberi penjelasan kepada Teng Hai Sian Jin Agar Tocu itu mengerti Oh Teng Hai Sian Jin manggut-manggut mengerti Tio Hon Leung terus menjelaskan seluruhnya Dan itu sungguh mengembirakan Teng Hai Sian Jin Maka ia terus tertawa Hahaha Teng Hai Sian Jin menatapnya Han Leung, engkau betul-betul hebat Seandainya aku berhasil menguasai ilmu itu Belum tentu aku dapat mengalahkanmu Tocu Tio Hon Leung menggeleng-gelengkan kepala dan berkata Keangkuhan justru akan menjatuhkan diri sendiri Aku harap Tocu tidak akan bersifat begitu Agar aku tidak sia-sia menerjemahkan kitab itu Han Leung, Teng Hai Sian Jin menatapnya sambil tersenyum Terima kasih atas nasihatmu Tocu, aku mohon maaf Karena terlampau lancang Tidak apa-apa malohan aku sangat berterima kasih padamu Sahut Teng Hai Sian Jin Kemudian memandang putrinya seraya berkata So Ceng, antar Han Leung ke kamar untuk beristirahat ya Ayah, Teng Hai Sian Li mengangguk Kemudian segera mengantar Tio Han Leung ke kamar Tak seberapa lama kemudian mereka sampai di depan sebuah kamar Teng Hai Sian Li membuka pintu kamar itu seraya bertanya Han Leung, merasa cocokan engkau dengan kamar ini cocok Tio Han Leung mengangguk Lalu melangkah memasuki kamar itu dan duduk Teng Hai Sian Li mengikutinya dan lalu duduk di hadapannya Tentunya membuat Tio Han Leung merasa tidak enak So Ceng, aku ingin bercakap-cakap sejenak denganmu Boleh kan memang boleh Tapi, tidak baik engkau berada di dalam kamar ini Lebih baik kita bercakap-cakap di luar Engkau, Teng Hai Sian Li cemberut Kemudian dengan perlahan-lahan gadis itu bangkit berdiri Baiklah nanti malam kita bercakap-cakap di halaman belakang saja Di halaman belakang tanya Tio Han Leung Keluar dari kamar ini, engkau belok ke kiri Teng Hai Sian Li memberitahukan Sampai di ujung terdapat sebuah pintu Keluar dari pintu itu adalah halaman belakang Di sana terdapat taman bunga yang indah Oh Tio Han Leung mangguk-manggut Baiklah malam ini aku pasti ke sana Lebih leluasa kita bercakap-cakap di sana Daripada di sini, engkau Teng Hai Sian Li menggeleng-gelengkan kepala Setelah itu barulah ia meninggalkan kamar tersebut Seketika juga Tio Han Leung menarik nafas lega Ternyata ia telah mengambil keputusan Yakni malam ini ia akan berterus terang kepada Teng Hai Sian Li Bahwa ia sudah punya tunangan Agar gadis tersebut tidak menaruh cinta kepadanya Malam harinya, Tio Han Leung pergi ke halaman belakang itu Sampai di sana, ia melihat Teng Hai Sian Li sedang duduk Sambil memandang bulan purnama Sok Ceng, Tio Han Leung mendekatinya Oh Han Leung Teng Hai Sian Li tersenyum Engkau sudah kemarin ya, Tio Han Leung berdiri di sisinya Aku tidak tahu bahwa malam ini ternyata malam bulan purnama Bukan main indahnya malam ini Ujar Teng Hai Sian Li dengan suara rendah Kemudian memandang Tio Han Leung dengan lembut sekali Sungguh mengesankan malam ini Sok Ceng Tio Han Leung ingin berterus terang Namun merasa berat membuka mulut Ada apa? Han Leung tanya Teng Hai Sian Li dengan suara rendah Engkau mau bilang apa Sok Ceng? Tio Han Leung menarik nafas dalam-dalam Aku harus berterus terang agar urusan tidak berlarut Urusan apa aku tahu bagaimana perasaanmu terhadapku Tapi, Tio Han Leung memberanikan diri memberitahukan Aku, aku sudah punya tunangan Oh Teng Hai Sian Li mengerutkan kening Kemudian tersenyum Itu tidak jadi masalah Walau engkau sudah punya tunangan Bukankah kita tetap boleh berteman Tentu boleh Tio Han Leung manggut-manggut Nah Teng Hai Sian Li tersenyum lagi Itu sudah cukup bagiku oh ya Bolehkah aku tahu siapa tunanganmu An Lok Keng Chu Tio Han Leung memberitahukan Dia adalah Putri Kaisar Aku yakin dia pasti cantik sekali Kalau tidak bagaimana mungkin engkau akan mencintainya Dia memang cantik jelita Tapi yang paling penting dia berpengertian Lemah lembut dan amat mencintaiku Engkau pun amat mencintainya Bukan? Ya, sungguh bahagiaan Lok Keng Chu itu Ujar Tong Hai Sian Li sambil menghela nafas panjang Nasibnya amat beruntung Sok Ceng Tio Han Leung tersenyum Percayalah kelak engkau pun akan bertemu pemuda yang baik mudah-mudahan Ucap Tong Hai Sian Li Sok Ceng, aku pikir Lebih baik aku kembali ke Tionggoan esok Ujar Tio Han Leung Sebab masih ada urusan yang harusku selesaikan Ah 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 Tong Hai Sian Li menggeleng-gelengkan kepala Aku ingin menahanmu di sini Tapi, Sok Ceng, aku masih harus mencari seseorang Maka harus segera kembali ke Tionggoan Aku harap engkau maklum dan mengerti Han Leung Tong Hai Sian Li ingin mengatakan sesuatu Namun dibatalkannya Kemudian menghela nafas panjang Sok Ceng, aku mohon maaf karena telah menyinggung perasaanmu Engkau tidak menyinggung perasaanku Tong Hai Sian Li tersenyum getir Memang ada baiknya engkau berterus terang Jadi aku tidak terus mengharap Sok Ceng, aku akan kembali ke Tionggoan esok pagi Ujar Tio Han Leung dan menambahkan Semoga kita akan berjumpa kelak Ah 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 Tong Hai Sian Li memandang ke bulan yang bersinar terang itu Malam Purnama itu merupakan malam kenangan bagiku Setiap malam bulan Purnama Aku pasti akan teringat padamu Namun sebaliknya, engkau pasti akan melupakan diriku yang tinggal di pulau Hong Hong Tu ini Sok Ceng, sahut Tio Han Leung Engkau adalah teman baikku Tentunya aku tidak akan melupakanmu Aku tahu Tong Hai Sian Li mulai basah Engkau cuma menghibur diriku Aku berkata sesungguhnya Sama sekali tidak menghiburmu Percayalah Tio Han Leung menatapnya Aku percaya, terima kasih Ucap Tong Hai Sian Li Sok Ceng Tio Han Leung menarik nafas dalam-dalam Aku mau kembali ke kamar Silakan engkau aku mau duduk di sini Maaf ucap Tio Han Leung Aku kembali ke kamar Tio Han Leung melangkah pergi Tak seberapa lem Kemudian berkelebat sosok bayangan ke hadapan Tong Hai Sian Li Sok Ceng, ayah panggil Tong Hai Sian Li Ternyata sosok bayangan itu adalah Tong Hai Sian Jin Sudah lama kah ayah berada di tempat ini Sebelum Tio Han Leung kemari Ayah sudah bersembunyi di balik pohon Tong Hai Sian Jin memberitahukan Ayah melihat engkau duduk seorang diri di sini Karena ingin tahu kenapa engkau duduk seorang diri di sini Maka ayah bersembunyi di balik pohon Tak lama muncullah Tio Han Leung Ayah mendengar semua percakapan kami Tong Hai Sian Jin mengangguk Kalau ayah datang belakangan Tio Han Leung pasti mendengar suara langkahku Ayah, dia, dia sudah punya tunangan Ujar Tong Hai Sian Li sambil terisak-isak Dan air mata meleleh nak Tong Hai Sian Jin menghela nafas panjang Sudahlah, jangan dipikirkan lagi Biarlah dia kembali ke Tionggoan Esok pagi ayah Tong Hai Sian Li mendekap di dadanya Nasibku buruk sekali Bertemu pemuda idaman hati sudah punya tunangan Ah 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 Keesokan harinya Tio Han Leung berpamit kepada Long Hai Sian Jin dan putrinya Tong Hai Sian Jin menepuk bahunya seraya berkata Han Leung, kapan engkau mau kemari? Pintu pulau ini terbuka untukmu Hanya saja, belum tentu engkau akan kemari Tio Han Leung tersenyum Apabila aku sempat, aku pasti kemari mengunjungi Tocu Ha 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 Tong Hai Sian Jin tertawa gelap Mudah-mudahan Tocu, aku berangkat sekarang Ucap Tio Han Leung sambil memberi hormat Selamat jalan, Han Leung sahut Tong Hai Sian Jin Sampai jumpa, Tocu ucap Tio Han Leung Lalu melangkah pergi Tong Hai Sian Li mengantarnya sampai di pantai Wajah gadis itu tampak murung sekali Maka ibalah hati Tio Han Leung melihatnya Han Leung, sok ceng Tio Han Leung memegang bahu Tong Hai Sian Li Engkau adalah gadis yang baik Pasti bertemu pemuda tampan yang baik pula Han Leung, Tong Hai Sian Li terisak-isak Aku, aku tidak akan melupakanmu selamanya Sok ceng, Tio Han Leung terharu mendengarnya Selamat tinggal Tio Han Leung meloncat ke kapal Tong Hai Sian Li masih berdiri di tempat Walau kapal itu sudah mulai berlayar Tak henti-hentinya gadis itu melambaikan tangannya ke arah kapal dengan air matu berderai-derai Bapak 62 bertemu orang yang dicari Sampai di Tiong Goan, Tio Han Leung mulai mencari Ong Ye Kuang lagi Akan tetapi ia sama sekali tidak menemukan jejak orang tersebut Sebaliknya malah muncul suatu kejadian yang amat mengejutkannya Ternyata ketika mencari Ong Ye Kuang Tio Han Leung menemukan mayat-mayat kaum rimba persilatan Yang mati karena terkena semacam pukulan beracun setelah memeriksa mayat-mayat itu Terkejutlah Tio Han Leung Lo Ciam Puei panggil Tio Han Leung Tong Koei menolahkan kepalanya Ketika melihat Tio Han Leung, ia tampak girang Han Leung, Tio Han Leung segera memeriksanya sejenak Kemudian keningnya tampak berkerut Ternyata Tong Koei terluka karena pukulan beracun Lo Ciam Puei terkena pukulan beracun Ujar Tio Han Leung sambil memasukkan sebuti robat pemunah racun ke mulut Tong Koei Tong Koei segera duduk bersila dan kemudian menghimpun lewekangnya Tio Han Leung duduk di belakangnya Sekaligus membantunya dengan kiu yang sinkeng Berselang sesaat, Tong Koei memuntahkan cairan kehijau-hijauan Dan barulah Tio Han Leung berhenti mengerahkan lewekangnya Membantu Tong Koei Ah ah ah, Tong Koei menarik nafas lega sambil bangkit berdiri Han Leung, kalau tidak kebetulan engkau muncul di sini Nyawaku pasti akan melayang Lo Ciam Puei, siapa yang melukaimu aku sama sekali tidak mengenalnya Jawab Tong Koei sambil menghela nafas panjang Aku melihat dia membunuh para kaum rimba persilatan Maka aku lalu bertarung dengannya Namun, tak disangka kepandainya begitu tinggi dan memiliki ilmu pukulan beracun Puluhan jurus kemudian, aku terluka tapi masih sempat melarikan diri Oh 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 Tio Han Leung manggut-manggut Han Leung, Tong Koei memandangnya dengan penuh rasa terima kasih Engkau menyelamatkan nyawaku lagi Lo Ciam Puei, Tio Han Leung tersenyum Jangan berkata begitu Lo Ciam Puei harus berterima kasih kepada Tian Tuhan, betul, Tong Koei manggut-manggut Oh iya, Han Leung, pernahkah engkau bertemu muridku pernah Tahukah engkau dia berada di mana Lo Ciam Puei, Tio Han Leung menutur semua itu Kemudian menambahkan Kini Oh yang pun berada di Gunung Altai, syukurlah dia berkumpul kembali dengan putrinya Dia ucap Tong Koei dan bertanya Oh iya, bolehkah aku ke sana menengok mereka Tentu boleh, Tio Han Leung mengangguk Silakan Lo Ciam Puei ke sana Baik Tong Koei manggut-manggut Kalau begitu, aku berangkat sekarang Han Leung sampai jumpa-sampai jumpa Lo Ciam Puei sahut Tio Han Leung Tong Koei melesat pergi setelah itu Barulah Tio Han Leung melanjutkan perjalanan mencari Yong Ye Kuang Lha telah mengambil keputusan Apabila berhasil mencari Yong Ye Kuang Ia akan segera kembali ke kota raja Sebab ia harus membawa An Lok Kong Chu pergi mengunjungi Tio Sem Hang Su Tso-nya Akan tetapi ia sama sekali tidak menemukan jejak orang yang dicarinya Dan itu sungguh nyaris membuatnya putus asa Ketika Tio Han Leung berada di sebuah lembah Tiba-tiba terdengar suara orang bertarung Pemuda itu langsung melesat ke tempat tersebut Dilihatnya dua orang sedang bertarung dengan sengit sekali Yang seorang berusia lima puluhan Sedangkan yang satu lagi masih muda Begitu melihat pemuda itu Tio Han Leung hampir berseru girang Karena pemuda itu adalah orang yang dicarinya Yakni orang yang pernah dilihatnya di sebuah rimbah berlatih ilmu silat Sementara pertarungan itu semakin sengit Walau orang tua itu menyerangnya bertubi-tubi Namun pemuda itu tetap dapat berkelit Dan sekaligus balas menyerang Mendadak orang tua itu menghentikan serangannya Kemudian menatapnya dengan dingin sekali Hei banci bentaknya Bersiap-siaplah untuk mampus Aku akan mengeluarkan pukulan beracun Untuk mencabut nyawamu orang tua Jahat sahut pemuda itu bernada wanita Engkau lah yang akan mampus HMM dengus pemuda itu dingin Kemudian mendadak menyerangnya Betapa terkejutnya Tio Han Leung Ternyata ia melihat sepasang tangan orang tua itu Agak memerah pertanda Pukulan itu amat beracun oleh Karena itu ia lalu menampakkan diri Siap membantu pemuda itu Tiba-tiba Tio Han Leung tersentak sebab Teringat akan sesuatu Mungkinkah orang tua itu adalah Tan Beng Song Mantan adik seperguruan Lem Hie Tanyanya dalam hati Sementara pertarungan itu semakin seru dan sengit Boleh dikatakan mati-matian pula Di saat orang tua itu mengeluarkan ilmu pukulan beracun Pemuda itu pun mengeluarkan ilmu simpanannya Kini mereka berdua berubah menjadi bayangan Kedua bayangan itu berkelebat ke sana Kemari laksana kilat Namun Tio Han Leung masih dapat mengikuti pertarungan kedua orang itu Puluhan jurus kemudian Mendadak terdengar suara jeritan Lalu tampak sosok bayangan terpental Ah 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 ternyata yang menjerit orang tua tersebut Hai 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 pemuda itu tertawa cekikikan Bagaimana siapa yang roboh sekarang HMM dengus orang tua itu dingin Sekarang engkau menang Tapi tunggu balasanku usai berkata begitu Tiba-tiba orang tua itu melesat pergi Pemuda itu terus tertawa cekikikan Lalu memandang Tio Han Leung Saudara, kenapa dari tadi engkau terus berdiri di situ Aku amat kagum akan kepandayanmu Sahut Tio Han Leung sambil tersenyum Oh iya, engkau kenal orang tua itu tidak kenal Pemuda itu menggeleng-gelengkan kepala Tapi tadi dia memberitahukan Bahwa dia bernama Tan Beng Song Oh oh Tio Han Leung manggut-manggut Ternyata memang dia engkau kenal dia Aku tidak kenal dia Tapi tahu tentang dirinya Tio Han Leung memberitahukan Dia adalah mantan adik seperguruan Lem Hie Tapi sudah lama diusir dari pintu perguruan Oh oh pemuda itu manggut-manggut Kemudian memandang Tio Han Leung Saya bertanya Oh iya, kenapa dari tadi engkau terus menatapku? Apakah ada keandahan pada diriku? Maaf engkau bernama Yong Yek Wang Hah pemuda itu terkejut Engkau, engkau kok tahu namaku Aku pernah melihatmu berlatih ilmu silat Namun pada waktu itu aku tidak berani mengganggumu Setelah itu aku pergi ke Gunung Altai Apa pemuda itu tersentak? Mau apa engkau pergi ke Gunung Altai Menemui Kamek Tian untuk meminta Tian Chok Sin Sui Tio Han Leung menutur tentang kejadian itu Dan menambahkan, oleh karena itu Aku menyanggupinya mencarimu Ah 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 Pemuda bernama Yong Yek Wang itu jatuh terduduk Kemudian menangis terisak-isak Aku bersalah karena telah mencuri Lian Hoa Chin Keng itu Sudahlah, jangan menangis lebih baik Engkau pulang ke Gunung Altai Mengembalikan kitab itu kepada Kamek Tian Aku, aku, air mati Yong Yek Wang meleleh Kini aku menyesal sekali Walau kepandaianku tinggi Tapi apa gunanya? Aku, telah berubah menjadi banti Gara-gara mempelajari Lian Hoa Chin Keng Saudara, bolahkah aku tahu bagaimana perubahan itu Tanya Tio Han Leung mendadak Yong Yek Wang menatapnya dalam-dalam Setelah itu barulah menjawab Aku terkesan baik padamu Maka aku, aku akan memberitahukan Yong Yek Wang menghela nafas panjang Mulai sejak aku belajar ilmu silat yang tercantum dalam kitab itu Lambat laun suaraku mulai berubah menjadi suara wanita Setelah itu alat kelaminku mulai berubah pula Kian hari kian bertambah kecil Maka kini aku telah berubah menjadi banci Terima kasih telah menonton! Terima kasih.